Menjadi World Class University merupakan salah satu tujuan besar dari ITS. Maka dari itu, pada hari ini, sedang dilangsungkan kegiatan focus group discussion World Class University di gedung rektorat ITS. Mau tahu acaranya? Yuk ikutin Fadli! International Office Institute Technology 10 November kembali mengadakan kegiatan FGD dengan tajuk Urun Rembuk. Acara ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan ITS untuk menjari pendapat dan masukan dari para warga ITS, mulai dari tendik, dosen, hingga ke tingkat mahasiswa. Dengar pendapat ini menjadi penting, karena untuk menjadi salah satu kampus terbaik dunia, ITS harus mengerti keluhannya selama ini dirasakan para sifitas akademika. Nah, Sobat Kampus, saat ini saya sudah bersama Mbak Fai, salah satu staff dari I.O. Dan saya akan bertanya kepada Mbak Fai, apa sih tujuan dari kegiatan FGD ini dan apa kebahasan yang telah dibahas tadi? Oke, untuk kegiatan hari ini, sebetulnya ini sebagai respon dari tujuan ITS yang baru-baru ini ingin mencapai menjadi 500 besar universitas di dunia. Seperti itu, jadi perengkingan masuk dalam 500 besar dunia. Nah, dari ini kami ingin menjaring masukkan usulan tidak hanya dari dosen dan tendik, tapi juga dari pihak mahasiswa sebagai stakeholder terbesar dalam keluarga mahasiswa ITS sendiri. Jadi, kami ingin mengetahui apa-apa saja yang menjadi keadaan di mahasiswa dan kebutuhan mereka apa terkait dengan impian ITS untuk menjadi 500 besar dunia, seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, harapan Mbak setelah dilakukan kegiatan FGD ini, apa harapan Mbak kedepannya untuk mahasiswa ITS terutama? Ya, harapan kami dari kami yang sudah mendapatkan aspirasi ini bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan, program-program apa yang diinginkan mahasiswa itu sendiri. Nah, Sobat Kampus, itulah tadi serangkaian acara FGD World Class University yang telah dilangsungkan. Tentunya kita berharap, dengan adanya FGD ini, ITS dapat lebih mantap untuk menjadi salah satu kampus terbaik dunia. Dari Gedung Rektorat ITS, Kru ITS TV melaporkan.